Ada masih di Deta Gepri, Saudara Sekda Kota Batam menghadiri pembukaan musyawarah daerah ke-6 DPD Muhammadiyah Kota Batam tahun 2023. Anggilan tahunan tersebut adalah untuk memilih Ketua Mahasabakti Terbaru hingga 2027 mendapatkan. Sekretaris daerah Jafriddin menghadiri musyawarah daerah ke-6 Muhammadiyah Kota Batam yang diselenggarakan di Hotel PIH Batam Center pada Sabtu pagi. Kegiatan ini juga disejalankan dengan Musda Aisyah dan Nasiatul Aisyah Batam. Turut hadir Ketua DPRD Kota Batam, Ketua DPW Muhammadiyah Kepri dan Ketua DPW Aisyah Kepri. Kegiatan ini mengangkat tema dengan semangat kemajuan. Kita wujudkan Kota Batam yang baru, Yangbal Datun Toibotun Warabun Gafur. Musda ke-6 DPD Muhammadiyah Kota Batam ini. Ditandai dengan menabuh gendang oleh Ketua DPW Muhammadiyah Kepri, Uzaifah Dadang, yang diikuti oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Dalam sebutannya, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean menyambut baik terselenggaranya Agenda Musda ini. Ia berharap agar Ketua dan Pengurus terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Selain itu, organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan program yang bernas, yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta Kota Batam. Saya atas nama wali kota, Pak Yomad Gundi, mengucap keselamat. Pelaksanaan cerita hari ini, ada 3 100 rami, alhamdulillah, dan pembukaan musda 6 DPD Muhammadiyah Ketua Batam. Nah, mudah-mudahan musda ini dapat menghasilkan yang sesuatu yang bernas. Pertama, ya, itu pengurus. Pengurus yang kolektif, disampaikan tadi, mudah-mudahan murid terpilih dapat berkolaborasi nantinya dengan pemerintah daerah. Itu pembangunan patam ini, itu satu. Yang kedua, insya Allah akan melahirkan program-program yang bernas, yang bisa disenergikan, dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua Panitia, Bujang Rasid, mengatakan, dalam musda ke-6 ini, sebanyak 45 orang sudah mengambil berkas pencawanan dari seluruhnya. Panitia akan memilih 11 nama yang akan diajukan sebagai calon ketua. Untuk mencari pimpinan-pimpinan kota, pimpinan memilih kota Batam, sehubungan dengan periudinya sudah habis pada tahun ini. Itu masing-masing cabang, pimpinan cabang, ranting, memadinya akan memilih pimpinan yang baru. Ya, walaupun pimpinan yang akan dipilih adalah sebanyak 11 orang. Ini dari pemilih yang mendaftar, ini yang terdaftar sebetara 45 orang. Berapa perspektifnya yang kembali, kita menunggu dari mandia pemilih. Nanti pada sore hari akan dilakukan musyara pleno. Ada perjalanan-perjalanan yang telah dilakukan selama berjalan lama. Ujang Rasid juga menambahkan, musda ke-6 DTD Muhammadiyah kota Batam ini dilaksanakan selama dua hari. Ia berharap agar ketua terpilih nanti memiliki semangat kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!